Ternyata begini loh caranya sharing Shopee Affiliate di Facebook Yang mana kalau kita konsisten ya untuk sharing produk affiliate di Facebook juga Pastinya komisi kita itu akan bertambah dan followers kita di Facebook juga akan bertambah Coba simak videoku sampe selesai karena aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi Yang mana kalau aku lihat sih sebenernya kalau kita sharing di Facebook itu gak terlalu susah-susah banget gitu ya Jadi nontonnya jangan setengah-setengah Tapi sebelum itu jangan lupa di support YouTube aku dengan cara klik tombol like dan klik subscribe-nya Kenapa harus subscribe? Karena di YouTube channel aku ini aku tuh sering banget ngebahas tentang affiliate, marketplace, dan dapetin cuan dari social media Kalau udah subscribe gak usah lama-lama langsung aja yuk kita mulai! Oke jadi akhirnya aku bikin video ini karena aku lihat banyak banget temen-temen affiliate pemula Yang mungkin masih bingung sebenernya kita wajib gak ya untuk sharing Shopee Affiliate di Facebook Nah menurutku baiknya kita juga share juga ya Ke beberapa platform termasuk Facebook Karena semakin banyak kita itu share link Shopee Affiliate di berbagai marketplace Eh marketplace, di berbagai social media kita Itu akan semakin banyak juga orang yang check out dari affiliate kita Jadi kalau misalnya kamu cuma share linknya itu di Instagram ataupun di TikTok Nah itu kan berarti yang beli ataupun yang check out dari affiliate yang udah kamu share Cuma orang-orang Instagram dan TikTok aja Nah gimana kalau sekarang kita upload juga nih di Facebook? Karena ada kesempatan banget untuk orang-orang Facebook juga bisa check out dari link yang udah kita share Oke? Nah tapi sebelum kita share link Shopee Affiliate di Facebook Pastikan kamu itu harus melewati dulu dua proses hal basicnya Nah jadi yang pertama adalah pastikan kamu itu untuk mengvalidasi ya atau menghubungkan akun Facebook kamu ke Shopee Affiliate Jadi nantinya kalau ada yang check out dari link yang udah kamu share itu komisinya akan masuk Nih langsung aja aku bakalan kasih tutorialnya Oke jadi untuk mengvalidasi akun Facebook kamu di Shopee Affiliate Langsung aja kamu ke halaman Shopee Affiliate ya Lalu kemudian kamu klik yang bagian akun Lalu disini kamu klik lagi yang pengaturan akun Disinilah kamu klik yang media sosial Jadi sebelumnya itu aku udah pernah memvalidasi akun Facebook aku disini Tapi karena ini buat tutorial jadinya aku hapus lagi Karena aku mau kasih tau ke kalian gimana sih caranya untuk validasi akun Facebook kita Langsung aja kita klik yang tambahkan media sosial Lalu disini kita klik yang Facebook Kita klik konfirmasi Nah kalau di Facebook itu berbeda dengan Instagram, Youtube, dan TikTok Yang mana kalau kita itu harus kayak klik otorisasikan atau kayak semacam login gitu Sedangkan kalau Facebook itu ya kita hanya masukin kode Facebook dan nama Facebook kita Jadi ini dia untuk kode Facebooknya Lalu disini garis miringnya itu Lovelli Aira Jadi nanti kalian bisa langsung aja ikutin Tapi pakai nama Facebook kalian Oke kalau udah kita bisa langsung aja klik konfirmasi Nah jadi kalau Facebook, Twitter, dan WhatsApp itu bakalan udah masuk otomatis kayak gini ya Jadi nggak tertulis terhubung seperti Youtube, TikTok, dan Instagram Tapi ini udah termasuk terhubung kok jadi tenang aja Oke? Lanjut ke poin yang kedua ini Jadi kalau teman-teman mau share link Shopee Affiliate di Facebook itu pastikan Untuk produk yang kamu share adalah produk yang berlogo Starseller, Shopee Mall, dan juga Starplus Jadi nggak semua produk yang ada di Shopee itu bisa kamu promosikan, oke? Jadi sebenernya kalau kamu mau lebih amannya itu kamu harus pilih produk yang berlogo yang tadi udah aku sebutkan Kalau produknya itu nggak ada logo itunya di toko atau di produknya itu berarti bukan produk affiliate Jadi nggak ada komisinya Jadi percuma aja kalau kalian share tapi ya nggak bakal under komisinya guys Sekarang aku mulai gimana sih caranya untuk share link di Facebook tanpa harus beli produknya Karena ini cuma modal link aja Jadi kamu bisa pilih-pilih produk yang ada di halaman Shopee Affiliate ini ya Sesuai dengan niche content kamu atau bebes juga nggak apa-apa sih sebenernya kalau di Facebook ya Nah disini aku mau pilihnya itu di perabotan rumah Misalnya itu kayak ini ya Kayak pisau ini Aku langsung aja klik Jadi pertama aku klik love dulu Biasanya tuh kayak aku favoritin dulu Lalu kemudian disini aku klik yang bagikan dan dapatkan komisi Lalu kemudian aku klik yang salin link Nah ini kan linknya udah kesalin jadi langsung aja kita ke Facebook Oke ini udah ada di Facebook aku Langsung aja disini aku mau masukin linknya Aku masukin linknya Dan nanti itu bakalan secara otomatis kayak gini ya teman-teman Kalau udah langsung aja kita klik berikutnya Lalu kita klik posting Nah ini dia udah aku posting Jadi kalau di Facebook itu enaknya kita nggak perlu kayak download gambarnya Tapi kita tinggal model link aja Nanti kalau misalkan si followers kita atau siapapun itu yang klik link yang ini nih Nih nanti tuh bakal langsung ke set pisau yang tadi Dan udah langsung aja check out Nanti kita akan dapetin komisinya Selanjutnya ini cara share link di Instagram Facebook Yang mana kalau ini tuh kamu harus bikin konten video Nah disini aku mau sharenya itu si kurma ini Karena aku tuh punya kurma ini di rumahku Oke langsung aja pertama aku favoritkan Aku love-in dulu Lalu kemudian aku klik yang bagikan Nah disini aku klik dulu untuk salin tautannya Oke sekarang kita ke Facebook Disini aku klik yang Reels Nah jadi kalau kita mau bagikan link Shopee Affiliate di Reels Facebook itu Kita harus masukin untuk linknya itu di judulnya ya Di judulnya Oke Langsung aja disini aku mau masukin untuk judulnya dulu Ini linknya udah aku masukin dan langsung aja kita klik yang bagikan Nah jadi kalau udah ke posting kayak gini Memang kelihatannya tuh ini linknya gak bisa di klik ya Karena gak berwarna bidu Tapi tenang aja Kalian coba deh klik aja untuk videonya Lalu kalian klik nih untuk judulnya selengkapnya ini nih Nah disinilah temen-temen linknya itu bisa di klik dan langsung nanti ke Shopee Ini aku kasih contoh ya Aku klik Nantinya tuh bakalan otomatis masuk ke halaman di produknya si Sukari ini Nah ini dia Jadi penonton kita itu bisa langsung check out disini dan kita akan dapetin komisinya Oh iya jadi kalau kamu mau share juga untuk link affiliate di story Facebook kamu Nah kalau menurut aku kamu tuh harus kayak menghubungkan dulu Instagram kamu sama Facebook kamu Jadi nantinya itu biar kayak story aku kayak gini Yang mana disini tuh ini sebenernya adalah story di Instagram aku Tapi aku tautkan juga ke Facebook ku Jadi disini langsung ada si linknya ya Yang mana disini tuh langsung aku klik Nanti tuh bisa langsung aja deh ke kurma nya Nah kayak gini guys oke Dan itu di tutorialnya Jadi langsung aja ya nanti dipraktekin selanjutnya videoku yang ini Jadi kalau kamu suka sama konten aku jangan lupa di like dan klik subscribe nya Tunggu aku di next konten berikutnya Jadi jangan sampai ketinggalan karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang affiliate Aku mau cipin terima kasih banyak Dan dadah